Intro Petiba Rizky Bilar bicara hukum tabur tuai, suami Lesti Kejora ingat petua penjaga kos-kosan. Kehidupan aktor Rizky Bilar dan penyanyi dangdut Lesti Kejora kini berjalan baik. Sempat dilanda tragedi, kini orang tua Muhammad Levian Al-Fati Bilar itu harmonis. Kini, kesuksesan yang dulu sempat lenyap, kembali menghampiri pasangan yang dijuluki Leslar itu. Namun mendadak, Rizky Bilar membahas soal hukum tabur tuai yang mirip dengan karma. Dia memposting melalui akun Instagramnya dalam satu curhatan. Memposting tangkap layar akun Twitternya, Rizky Bilar bicara soal hukum tabur tuai. Intinya, siapa yang menabur kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Saya percaya dalam hidup ada hukum tabur tuai. Hari ini Anda baik, balasan baik yang menghampiri Anda dan begitu juga sebaliknya. Hari ini Anda mempermalukan orang lain, suatu saat bisa jadi Anda yang akan dipermalukan. Kira-kira begitu kata penjaga kos-kosan saya dulu, namanya Mang Oyon, tulisnya dalam akun Twitter itu. Kemudian, di kolom caption, Rizky Bilar menjelaskan soal penjaga kos-kosan yang jadi teman ngobrolnya. Teman ngobrol saya dulu Mang Oyon, sehat selalu Mang Oyon follow yak yang punya Twitter, tulis Rizky Bilar. Aktor Rizky Bilar kini membangun kerajaan bisnisnya bersama pedangdut Lesti Kejora. Bukti Kepintaran Abang L, terekam nyanyi bareng Lesti Kejora dan Rizky Bilar lagu terkesan. Satu bukti kepintaran Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau Abang L terekam kala bernyanyi bareng Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ya, Abang L ternyata hafal lagu terkesan yang dinyanyikan Lesti Kejora. Bahkan, dia membuktikannya kala bernyanyi di depan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Momen ini terekam dalam video cuplikan yang dibagikan akun TikTok at alzmana07 baru-baru ini. Lesti Kejora tampak menyanyikan lagu terkesan di hadapan Abang L. Lantas, Lesti memberikan mikrofon kepada Abang L. Dengan lantang Abang L melanjutkan lirik yang dinyanyikan Lesti Kejora. Dari kecil udah nyanyi lagu dangdut ya, hebat banget, kata Irfan Hakim yang merupakan host dalam acara tersebut. Bukan hanya itu, artis lain yang ada di dalam acara itu, termasuk Elvi Sukeasi ikut tertawa. Aksi Abang L dan Lesti Kejora ini pun langsung menjadi viral di media sosial. Tak sedikit warganet yang memuji Abang L. Mereka kagum Abang L sudah bisa menghafal lagu di usianya yang masih sangat kecil. Lesti Kejora ingin ke Anfield dan Old Trafford, Rizky Bilar, Insya Allah pas Liverpool angkat piala. Penasaran dengan keindahan Anfield Stadium di Inggris, Lesti Kejora penyanyi dangdut terkenal, baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi kandang klub sepak bola legendaris, Liverpool. Melalui akun Instagram pribadinya, Lesti membagikan gambar ikonik Anfield Stadium, sembari menuliskan harapannya kepada sang suami, Rizky Bilar. Pengin kesini sayang at Rizky Bilar, please bismillah, ujar Lesti Kejora. Selain Anfield, Lesti juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Old Trafford.